Ketua ibu-ibu, harga pangan murah atau mahal? Mau diteruskan atau dirubah? Jadi ketika kita bicara perubahan, ingat sih Harga kebutuhan pokok mau dibiarkan terus mahal atau pengen purah? Kalau mau diteruskan jangan ada perubahan Kalau mau jadi purah, mari kita dukung Perubahan, insya Allah, dari harga pangan murah menjadi harga pangan yang terendam Itu semua yang murah Kemudian kesehatan, bapak ibu sedangkan Bapak ibu kalau sakit, rumah sakit, jadi sebuah, jadi miskin Iya, banyak yang datang ke rumah sakit, bukan ada sebuah, tapi malah Nah, kita ingin, itu mau dirubah atau didiankan saja? Dirubah Kita ingin merubah Kita ingin rakyat kita terjaga kesehatannya Dan kalau sakit, makan negara hadir memastikan mereka bisa sembuh dengan baik Bapak ibu sekalian, anak-anak buddha kita banyak yang sudah lulus SMK Lulus kuliah, tapi sulit tapangan pekerjaan Sulit apa? Sulit tapangan pekerjaan Mau diteruskan sulitnya? Iya Mau diteruskan sulitnya? Iya Jadi perlu apa? Perlu apa? Perlu apa? Perlu apa? Jadi kita perlu perubahan Kita perlu, kita insyaallah siapkan lapangan pekerjaan sehingga yang sudah sekolah Yang sudah kuliah, mereka bisa bekerja dengan baik dan sejahtera Ibu bapak sekalian, ketika anak lahir, ayah dan ibunya ingin anak ini tumbuh besar Bisa sekolah dan kelak menjadi anak yang bermanfaat bagi keluarga bangsa Betul? Betul Tapi pangku sekolahnya tidak cukup Betul? Betul Makanya rame di BPDB ini sekarang Zonasi, betul nggak Pak? Ya Jadi Akar masalahnya apa? Akar masalahnya Jumlah bangku SD kelas 1 Jumlah bangku SMP kelas 1 SMA kelas 1 Jumlahnya tidak sama Betul? Mau dibiarkan terus atau diubah? Mau dibiarkan apa diubah? Karena itulah insyaallah pendidikan menjadi prioritas utama Biarkan setiap anak yang lahir di tanah ini Mereka mendapatkan kesempatan pendidikan berkualitas hingga tuntas Jadi Bapak Ibu sekalian Perubahan ini bukan tentang orang Bukan tentang orang saja Kalau periode pemerintahan sudah selesai 2024 Pasti akan terjadi perubahan orangnya Tapi yang kita harus lakukan adalah perubahan kebijak Kita ingin Indonesia yang adil Karena Indonesia yang adil memberikan kesempatan kepada semua Jadi Bapak Ibu sekalian kalau ada yang tanya mengapa kita berkumpul disini Kita ingin terjadi keadilan sosial bagi Kita ingin keadilan sosial bagi Itulah perjuangan kita Kita ingin perubahan menghadirkan ke A Perjuangan menghadirkan ke A Kata kuncinya keadilan Dan partai yang kita sama-sama berada hari ini adalah partai Lengkapnya apa? Ulangi Ulangi PKS PKS Kita ulangi lagi Partainya apa? PKS Kurang keras PKS Kurang keras Kurang keras Apa partainya? PKS Tunggu tangan buat kita semua Bapak Ibu sekalian Ketika kita berjuang tidak mungkin hanya eksekutif saja Betul? Betul Karena itu harus sama-sama Insya Allah seperti disampaikan Pak Presiden tadi Pak Sayu tadi mengatakan bahwa harus dua-duanya kita intiarkan Siapa yang kita dorong Presiden? Apa partainya? Apa partainya? Apa partainya? Siapa Presidennya? Apa partainya? Apa partainya? Apa partainya? Apa partainya? Dua-duanya harus maju kuat Insya Allah perubahan akan bisa terjadi di sini Bapak Ibu sekalian saya hormati Kita ingat-ingat Perubahannya bukan soal orangnya Saja Tapi bicara tentang lebih Tidakkan Kita ingin Insya Allah Harga pangan yang murah Kesehatan yang terjamin Lapangan pekerjaan yang luas Pendidikan untuk semua Saya ulangi Satu Pangan yang? Lapangan Keseh Pendidikan Langit Satu Pangan yang? Dua Keseh Tiga Lapangan Empat Oh sekali lagi Satu Pangan yang? Empat Keseh Lapangan Empat 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 itu kita dorong sama-sama Untuk Jawa Barat Untuk Hindu Biindilah Kebenangan Jangan lupa like, subscribe, dan share ya